SANTUY SINGKAT KOLO Kembali lagi di Santuy Malam Kita akan lanjutkan kira-kira Di antara ketiganya ini siapakah yang akan dipilih Silahkan lanjutkan Oke, sebelumnya perkenalkan nama masing-masing Kamu udah di kamu dong Nama saya Chandra Sebentar, ini ada ini, pake ini dong Simpen, masing-masing maju ke depan Ayo, dari siapa dulu Ke depan sini Ke depan pos depan Banyak nanya Ayo, kamu dulu Oke, perkenalkan nama jabatannya apa di TransTV Milih kita bersama Aku kemarin ngambil mic dari sini dimarahin Iya Padahal kan TransTV milik kita bersama Aku ambilin Jabatan beneran kan? Jabatan beneran? Ya bener lah masa boong Boong kan dosa Jangan grogi ya Perkenalkan saya Panji Oh iya maaf Perkenalkan saya Panji Bagaskoro Jabatan production assistant biasa dipanggil Alex Panji Panji biasa dipanggil Alex Sangat terkutuk kamu ya Jauh sekali Panji Alex Panji, dia temennya Garaga ya Oh yang ngirip ya Ayo kamu Kenalin Kenalin nama aku Reza Surya Jabatan aku kreatif di Santoy Malam Kreatif di Santoy Malam Oke Nggak usah diganteng-gantengin biasa aja Nah ini favorit aku, favorit aku Favorit aku Ayo, jabatan kamu apa? Nama siapa? Jawa saya Candra Jawa saya pengganti Mbak Rinto Oke Pengganti Mbak Rinto Bukannya kamu kostum Kostum Oke Kamu kan wardrobe Iya Ini nih satu-satunya wardrobe yang gak sering Aku minta batik Dikasih batok Tapi dia tegas Bagus Oke Tiga-tiganya udah Sekarang kita akan tes Jangan balik kesitu dia takut Mukanya Kenapa emang? Kenapa emang? Mas Mas Masangka jenglot Orang Eh Bagusan jenglotnya loh Karena nanti ya Oke Kita akan tantang ketiga ini Untuk Gombalin Ricis Ya Oke satu-satu Dari kamu Alek Awak kletik Eta kerep Alek Alek Ricis silahkan Di depan Ya dibuka ya Boleh nyanyi boleh gombal Gombal dulu nyanyi nanti Oh gombal dulu Iya Eh Cis Iya Kalau emang aku harus ngelupain kamu Kayaknya aku harus kekelurahan deh Kenapa emangnya? Aku harus buat surat tidak mampu Tidak mampu apa? Surat tidak mampu apa? Tidak mampu apa? Tidak mampu apa? Tidak mampu melupakan ketinggalan Oh Oh Gak nyimak nih Oke Keren-keren Bagus Orang mau pengen mampu dia tidak mampu ya Seperti biasa Pas banget kekurahan depan rumah aku sih Iya Pas 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 Oke yang kedua Ini satu-satunya kreatif yang masih menerima bansos ya Cis Iya Aku bingung deh Kenapa tuh? Dari tadi ngecas HP gak penuh-penuh Kenapa? Yang penuh malah cinta aku sama kamu Lu tuh emang keren Tapi gua tuh gak denger lu sumpah dari tadi Kok sistemnya gimana sih? Ayo satu lagi Gua lagi dengeran ngomong apa Terakhir Oh ini jagoan jagoan Favorit gua Bentar Sebelum kamu ngerayu Kita ada pembacaan doa Nanti Nanti setelah konggalan doa baru Ayo Cis Eh Dari tadi Cis emang ini buncit Yang lengkut ngomongnya Gitu yang enak dong Karicis Iya Suka gak sama orang kurus Emang kenapa? Oh suka 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 Makan aja gak pernah nambah Apalagi pasangan Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi kandidat Namanya Rizky dari Wonogiri Batu Oh iya boleh boleh Masih kreatif kan Masih kreatif Masih kreatif Tapi kerja disini kan Panggil-panggil Ini Ini Ada gak Tapi nanti dulu ini unjuk bakat ini Nanti Nanti dipilih dulu Ini dipilih nih Ini kandidat baru Iya Nanti sekarang unjuk bakat Ya Bakat kamu apa nyanyi boleh Silahkan Nanti dinilai ya Rizky ya Ya sama kedua kakakku ya ikut nilai ya Semuanya ini mereka ini pekeras kerja Pekeras kerja Kerja keras Tapi mereka keras dulu semangat dulu baru kerja Oh iya Cik 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 Bisa kunci ya Kau yakin kau lah jawaban Di setiap pintaku Kau belum tahu namun Misikan disujudku Di sepertiga mangkuk Untuk Kehadiranku Sempurna kalimanku Kok Rizky manyun sih Boleh Boleh ya Selanjutnya Bakat kamu apa Katanya kamu bisa loncat dari ketinggian Jangan dong Ada lagu nih buat kak Rizky Apa tuh Di app F F Aku bisa membuatmu Jatuh cinta kepadaku Meski kau tak cinta Kepadaku Beri sedikit waktu Biar cinta datang Karena Telah terbiasa Terbiasa Bagus Keren Bagus-bagus ya Keren-keren Bagus tau suaranya Suaranya keren loh Keren banget Awalnya ya Awalnya ya ada Ih kamu bagus banget Suaranya Chandra Ih gemes banget ya Iya Oke Serius lu SM10 Bandung Salah lu gua meci mahi Cinta Eh kamu kamu Reza Reza Oke Gua pengen denger nih suaranya Ya Kalau yang tadi kan nyanyi ya Aku ada puisi buat kamu Boleh Puisi tidur Polisi 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 Pada mata yang sekalipun buta Beneran Cinta juga jadi petaka Oh iya Meski Pada orang yang di surga Ah biarlah Oh yaudah Cinta tak butuh kata-kata Wow Aku udah lagi Cis Apa? Aku gak cuma itu puisinya Apa tuh? Tak semudah itu merangkai kata-kata Betul Jikapun sudah terangkai Bibir tak semudah itu untuk mengatakannya Waduh Dan Masih terlalu rumit Untuk dijelaskan Tapi Diamku adalah mencintaimu Oh Gimana nih Mbak Okit, Pak Cindy Oke Kita akan suruh Ria Ricis untuk Jangan punah Berlaku Ganti tes Jangan punah Berakhir cerita cinta kita Kan kamu udah Pilih sekarang Ducis Ya Kamu sekarang Terserah kamu ya Ya Kalau bunga ini dikasih sama salah satu personil ini yang mau melamar kamu Berarti mereka yang terpilih Kalau enggak Bunga itu kamu diamkan Kalau kamu gak memilih Mas lama-lama saya bakar ya Salah 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 aku apa Mas Nyuruh 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 dia Kan dia lagi nyari jodoh Aku cari kandidat Dia kalau mau milih boleh Enggak apa-apa Aku mau dibakar Emang aku curangor mas Gimana dong Jadi mau Harus pilih Aku tanya dulu ya Sebenarnya simpel banget sih Kalau milik pasangan itu Jadi Laki-laki itu gak usah banyak bicara Betul Banyak Berarti Yang paling penting adalah action Dia datang bersama dengan keluarganya Dari tadi yang gak banyak bicara Diam Benar ini aja ya Oh iya benar ini Banyak bicara Yang benar ya Ustazah Diam itu mas Diam itu mas Yang lalu Arak Jadi gimana Ustazah Yang itu mas Mas itu kuning-kuning itu Yang pasti datang Sungguh-sungguh bersama dengan keluarganya Menuju ke keluarga Langsung datang ke keluarga Melamar Melamar Meminang Menjadikan istri Aduh bijak banget sih Makasih ya Jadi yang mana Ustazah Oke Tapi kamu harus memilih Karena jodoh itu di tangan Tuhan Kita gak tau ya Yang penting kamu milih Menurut hati nurani kamu aja Kira-kira yang cocok Dari secara fisik Ataupun perilaku yang dia lakukan Silahkan Sebenernya gini Kalau kamu gak mau milih Aku paksin ya orang Ya udah aku harus memilih ya Misalnya apa Misalnya apa di vaksin Lihat aja mukanya Penuh dengan ke vaksinan Ya udah ini aku mau milih Aku mau milih Aku mau milih Ini serius Musik tegang Musik tegang Oh pilih tegang Aku akan pilih Sesuai yang difavoritkan Sama Om Sule aja Yang mana tuh Yang ini Aduh Kok kamu pergi sih Aduh Berarti Jatuh cinta sama suara candra Iya Kamu gak sia-sia Kamu latihan di Piki Burki Apa lagi Oh ada Oh ada yang bentuk Ini udah dipilih Tapi ini udah dipilih Masa gak satu lagi Mbak beri kesempatan Dia beri kesempatan Iya Kita adilkan ya Oke oke boleh boleh Kasih lah Silahkan masuk Aduh udah dipilih loh ini Pokoknya udah dipilih Udah dipilih padahal Ini gimana sih udah dipilih loh Padahal Ini bisa terlambat Iya Siapa ini Oh ini Ini siapa pendilir wajahnya Walaikumsalam Walaikumsalam Harus gak usah deketkan Kita santai kok Kita satui Ini jabatan di TransTV Ya ini di atasnya Pak Cetek Oh sebesar Oh ini ada satu lagi ya Tadi kandidat satu lagi namanya Rizky Rizky apa? Salah sih dia berini Salah Kamu kan udah memilih tuh Kamu berubah pikiran atau berubah haluat Gak luat Gak luat Sebentar Kok kamu jadi makin suka sama dia Beda dong Kok kamu gitu Tentri Iya ini malam matanya beda Gimana mau pilih Chandra apa Haris Haris Gak apa Diambil aja lagi Gak apa-apa Saya Di sini berdua Dari hati dong Ya berdua berdua di depan dong Dari hati dong Rizky Saya memilih Pilih 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 Baca doa Baca doa Saya memilih kakak saya aja Pokoknya pasrah Saya pasrah Kan kalo yang ini wajahnya familiar ya Aku tuh sering banget nonton loh Ini nih Wajah yang ini nih Masa sih Harus pilih Harus pilih Sandra Atau Haris Kalo engga Ini saya bawa ke jalan kau Abis mukanya ngeselin Gimana Gini deh Kalo Chandra kan baru ketemu Belom kenal Kalo Abang Haris kan udah kenal Oke Yaudah deh Yang tengah aja Serius Iya Kenapa kamu memilih dia Kamu yakin kalo dia Gere-gere Gak apa-apa Dia aja Iya lah dia aja Oke Apa ini Siapa Yang siap Siap Recis Baik kepada para tamu undangan Berserahkan untuk Bisa beramah-tamah Dan juga memberi selamat kepada kedua mempelai Yang mana mempelainya? Jadi yang ameh Oke Mana Pak Lengser? Aki Lengser? Silahkan Lengser Ya karena dia yang dipilih Iya Benar sekali Ini adalah gladi resik Latian ya latihan Ini adalah gladi resik Itu gladiator Oke Ini ada dari Dari infotainment ya Dari insert Ya Insert Mbak Rincis Gimana ini mengenai Apa namanya Perjodohan ini? Saya sih pengennya cepat-cepat bangun dari mimpi ya Karena saya rasa ini mimpi Ini yang dipilih adalah karyawan trans tv mbak Gimana perasaan anda akan mempunyai pendamping seorang pegawai tv Saya kan juga gak tau kan jodoh tangan Allah ya Jodoh kan bukan kita yang milih Tapi ya mau gimana lagi Menurut mbak Rincis sama emas Kira-kira kakak-kakaknya Rincis dan keluarga besar menerima gak? Oh jelas tidak Tidak Aku yang punya ide semua Kenapa gak pilih itu? Yang mana sih? Iya kamu kenapa gak pilih Haris? Ayo dong kenapa gak pilih Haris? Kenapa gak pilih Haris? Kenapa mbak? Apa karena telat? Kenapa? Kenapa? Kenapa gak pilih Haris mbak? Oh kenapa gak pilih Haris? Yaudah lah saya pilih Haris aja gantian-gantian Eh gantian Loh kok gitu? Gantian dong mbak Kok Rincis begitu? Gantian-gantian Rincis tolak gitu Kasian loh dia udah ngurusin pacarnya melalui SMS Oh kalau ini lebih cocok Rincis yang saya dengar sih mas yang tadi itu sudah memutuskan pacarnya lewat SMS Tapi Rincis tolak gimana? Perasaan dia Rincis apa gak terpikir? Ya saya ngikutin alurnya aja lah mbak ya Udah ya saya ini dulu mau latihan nikah Ini pernah jodohan ini akan dilanjutkan gak mbak? Kalau sama dia sih lanjut ya Kalau sama yang tadi enggak Udah ya mbak tolong ya mbak Udah ya kamera ya Pemirsa-pemirsa baiklah ternyata Mbak maaf mbak Kik jangan dilemparin terus kan udah lagi ngobrol Udah lagi ngobrol diremparin kembang terus Oke oke Jadi pemirsa ternyata Mbak Rincis ini memilih Reza Untuk menjadi penampingnya Kita doakan Setuju gak kalau sama Haris? Ibu dokter Saya mau bertanya Apakah kakak-kakaknya Rincis ini setuju dengan pilihan Rincis? Haris Apapun yang terjadi itu jodoh Itu sih Jadi tergantung dari keuatuasi Apa nih kalau kayak gini? Tapi setuju Kalau Rincis mencintai sih gak apa-apa sih Mau dari saya Akhirnya balik lagi ke Rincis Kalau Mbak Oki gimana Mbak Oki? Ini nanya dulu nih Apa ini sesungguhnya? Karena kan setau kami mereka berteman Kita tidak tahu Ya kan seandainya Seandainya tiba-tiba Tadi kan dikatakan kalau misalkan Laki-laki yang bertanggung jawab itu langsung datang ke rumah Tiba-tiba habis ini Haris datang ke rumah Gimana? Yang jelas asal dia takut sama Allah SWT Karena dia sayang sama ibunya Sama keluarganya Dia akan sayang sama istri anaknya Mas Aris Dengarkan ya Apa yang diminta sama keluarganya Rincis ya mas ya Oke pemirsa sekian saja Pak silahkan dilanjut Tugasnya udah selesai Oh udah selesai? Saya udah terkesal ini sama aki-aki ini dari tadi Eh kasih selamat dong Mas sekarang waktunya kita salam-salam Iya kasih selamat Iya itu yang itu Terima kasih selamat ya Iya kasih selamat Yang gagal kasih selamat Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih banyak Maaf ya aku gak pilih kamu Maaf ya aku gak pilih kamu Terima kasih Ini buat kita dong harusnya Iya makasih ya Makasih ya Terima kasih banyak Ya Kita nanti ya Terima kasih 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 Terima kasih